Intro Selang Hari Raya Idul Adhar, Ginas Pertanian atau GIS Pertan, Kota Semarang melaksanakan pemeriksaan kelapak-kelapak pendual hewan kurban di Kota Semarang, Jateng Pada Kamis 13 Juni 2024, pemeriksaan tersebut urut dihadiri Satuan Polisi Pangong Praja atau SEPOL DT dan Polres Tabis Semarang Pemeriksaan gabungan tersebut dilakukan di tiga titik Salah satunya ada di Jalan Jolotundo, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah Dilapak tersebut ditemukan belasan kambing tidak layak untuk jadi hewan kurban Karena puluhan ekor kambing tersebut mengalami sakit dan belum cukup umur Kapit peternakan dan kesehatan hewan di Sepertan, Kota Semarang, Cairun Nisa mengatakan kambing-kambing yang mengalami sakit sudah dibisahkan oleh pedagangnya dan diganti dengan hewan kurban yang sehat Sementara, kambing yang belum cukup umur tidak dijualnya Menurutnya, sesuai dengan syariat Islam, hewan kurban seharusnya dalam kondisi sehat, tidak cacat, dan cukup umur Cairun Nisa menambahkan pihaknya melakukan pengecekan di lapak-lapak penjualan hewan kurban Mulai dari pemeriksaan gigi, telinga, mata, hingga cara jalan hewan tersebut Yang di Julian itu secara umum kambing dan sapinya dalam keadaan baik Dan juga ada surat kesehatan, surat keterangan kesehatan hewan Sementara itu, pedagang hewan kurban Nunung Wijayanti mengatakan total hewan kurban yang dijualnya sebanyak 120 ekor kambing 18 ekor kambing diantaranya mengalami sakit Ia mengungkapkan pihaknya akan mengevakuasi dan membawa pulang hewan kurban yang mengalami sakit Nunung juga telah berkomunikasi dengan para pembeli yang sudah terlanjur membeli hewan kurban yang sedang sakit Maka, ia siap mengganti dengan hewan kurban yang sehat Tapi pasti dikasih Kita sudah 6 kalus jadi pasti ada surat kesehatan Kemarin tidak sudah Ya, untuk pindah lanjutnya setelah ada yang sakit ini gimana pun Nanti kita evakuasi, kita berwakil lang Yang sudah laku, kemudiannya kita hubungi, kalau ada yang itu kita tukar Itu dari mana? Kita dari pasir Ini bingung diantaranya Ada 120 ekor Yang sakit? Yang sakit 18 Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah